Intro Hai Tribuners, Tribun Style hadir untuk kali ini Bersama aku Delta Gonzales, kita akan ngomongin ular untuk hari ini Kenapa ular? Karena itu ada binatang paling menggelikan Jadi ular ini ya adalah reptil yang paling ditakuti banyak orang Selain bikin takut, ternyata hewan ini juga kerap sukses bikin geli ya Jadi kebanyakan gak takut, tapi bikin geli karena bodinya yang panjang, yang licin, dan warnanya yang warna-warni gitu Kadang-kadang aku kalau liatnya tuh emang gak takut, aku sendiri gak takut sama ular Tapi kalau liatnya geli sendiri, dari atas sampai bawah tuh merinding gitu loh Jadi asal kamu tau ya guys ya, ular ini ternyata habitatnya Gak hanya di hutan aja, tapi juga bisa ketika kita temukan di sekitar tempat tinggal kita Kamu yang rumahnya deket dengan sawah atau perkebunan, pasti sudah sangat sering liat ular ya Atau bahkan mungkin rumahmu pernah dimasuki ular Kayak gini Atau bahkan kamu juga udah akrab sama ular-ular di sekitar rumahmu Diajak ngopi, diajak cerita keresahan hidup gitu Aduh gak mutu Jadi banyak jenis ular yang hobi banget masuk rumah ternyata Dan ini juga masuk rumahnya tanpa polisi Tau-tau udah nongol di pojokan sana Tau-tau udah dimana gitu kan ya Ada beberapa ular yang hobi banget masuk rumah Misalnya nih ada cobra Atau anak-anaknya itu Ada juga emak cobra yang secara tidak sengaja Eh ya sengaja juga sih Tapi secara tidak sadar kita menemukan emak cobra itu telur Terus melahirkan di dalam rumah kita Dan kita baru nyadar Aduh jangan sampai ya Selain cobra ada juga yang namanya ular kopi Jadi ular kopi ini kamu bisa lihat kalau kamu ketemu sama dia Dia ini punya garis kuning di punggung Jadi garisnya itu diawali dari mata Terus ke punggung sampai belakang gitu Tapi ukurannya kecil Paling juga cuma 40 cm, 50 cm, bahkan 60 cm Cuma segitu aja Selain itu ada juga yang namanya ular bolo dewolangu Ngeri kan Tapi ini ularnya kecil Kenapa disebut bolo dewolangu? Karena dia itu punya sisik berbentuk segitiga di samping badannya Dan kalau dipegang atau kalau keamanannya terancam Dia mengeluarkan kentut yang bau banget pokoknya Ini termasuk sebagai perlindungan dirinya Nah itu dia jenis-jenis ular yang kebiasaan masuk rumah ini ya Nah gimana nih cara-caranya untuk mencegah ular masuk ke rumah? Aku punya tipsnya Yang pertama tentunya dan otomatis ini Perhatikan pekarangan rumahmu Apakah penuh dengan ilalang atau rumput tinggi? Jangan buat shooting video klip Tapi bersihkan nanti buat ngumpet ular Karena ini adalah tempat favorit ular ya waspada Pastikan halaman rumahmu gak ada perkakas yang menumpuk Misalnya nih kayak material bangunan Atau bahkan daun-daun kering Jangan sampai basmi mereka semua bakar semuanya Yang kedua bersihkan dalam rumah Kalau tadi pekarangan sudah bersih Kamu masuk ke rumah Lihat sekitar dalam rumahmu Sama jangan sampai ada tumpukan benda-benda Yang kayak ya benda-benda semisampah Yang menumpuk di sudut-sudut rumah Pastikan rumahmu itu lapang, luas Dan kalau ada hewan masuk itu bisa langsung terlihat Contohnya nih jangan sampai ada kardus tertumpuk disitu Atau ada kain-kain bekas yang tertumpuk disitu Itu sangat bahaya banget ya Sama juga pelantai dengan menggunakan cairan wangian Cairan pembersih zaman sekarang memang ya Udah banyak banget varian wangi-wanginya Ada yang apel, anggur, melon, es krim Jadi ini merupakan salah satu solusi Karena ular benci dengan bau-bau menyengat Terutama bau-bau wangi-wangian Dari cairan pembersih seperti itu Yang ketiga Jangan pakai garam Harus pakai karbol Ingat ya guys ya Ular itu tubuhnya gak berlendir Jadi kalau kamu kasih garam Ini akan percuma aja Jadi garam itu hanya berlaku buat hewan-hewan Yang permukaan kulitnya berlendir Misalnya Bekicot, cacing, atau pacet Dan juga semacamnya Ular lebih benci dengan karbol Karena karbol itu sangat berbau Dan baunya sangat menyengat ya Kamu bisa pakai karbol pembersih kamar mandi Jadi caranya tuangkan aja cairan karbol Di tempat-tempat yang menurutmu Ular akan masuk Misalnya nih di pintu dapur Atau kamu juga Kalau perlu Kalau memang mengancam rumahmu Semprotin dan tuangkan semua cairan karbol Itu ke sekeliling rumah kamu Biar aman Biar gak ada ular masuk Dan ini harus dilakukan secara periodik Jangan cuma sekali aja Karena cairan karbol itu kan juga Nantinya akan kering Jadi mungkin waktu malam hari aja Atau dua hari sekali Atau bahkan tiap hari juga bisa Kalau memang Sekitar kamu adalah Sarang ular Itu dia Buat kamu Tips-tips untuk mencegah ular Aduh ini aku lama-lama jadi geli Ngomongin ular ya Semoga bermanfaat Dan jangan sampai ketinggalan info-info menarik lainnya Di Tribun News Podcast Hanya di Spotify Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax